Mantan Kepala BPN Nia Selatan periode tahun 2012 hingga tahun 2017 ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi yang diduga merugikan negara 6,4 miliar rupiah. Dalam kasus ini setidaknya sudah ada 3 tersangka. Kejaksaan Negeri Nia Selatan menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi pada pembelian beberapa bidang tanah oleh BUMD Nia Selatan yang dananya bersumber dari APBD tahun 2013 hingga tahun 2015 ketika tersangka adalah TB, TS, dan BD. Seorang diantaranya mantan Kepala BPN Nia Selatan periode tahun 2012 hingga tahun 2017. Dalam kasus ini diduga kerugian negara 6,4 miliar rupiah. Kerugian negara dalam kasus ini sesuai 6,4 miliar, 6,4 miliar berdasarkan perhitungan dari BUMD Kepala BUMD di Sumatera Petar. Ketiga tersangka ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas 3 Teluk Dalam hingga 10 Juni 2023 mendatang. Dari Kepulauan Nia Sumatera Utara, Oneman Halawa TV One mengabarkan.